Saya main sendiri ya, Pak. Ini berapa, Pak? 5 ribu. Berapa, Pak? Sekarang ini, kadang-kadang ini, Bapak, cemangat, Pak. Cemangat biar bisa kami sekolah. Itu, kadang-kadang udah pulang di rumah nanti kukul. Sama anak. Sudah banget. Bang, Pak. Kalau Bapak nanti meninggal, Paling lah umur 75, 70 dan 70 lah itu, Adekmu paling SMP, SMA. Udah bisa kau dikasih makan. Semua akan indah, Tepat pada waktunya. Ku yakin Tuhan mendengar. Semua doa. Membuka hari dengan menyusuri kota menggunakan transportasi umum, adalah caraku mengasah jiwa dan peduli dengan lingkungan sekitar. Kemajuan kota selalu menyimpan dua sisi cerita. Sisi kesuksesan dan hebatnya kesulitan. Mereka menyisir kota demi sekepal nafkah. Seperti perjuangan Pak Ucok dan anaknya. Dalam kelapangan hati, setiap hari mereka berjuang mencari riski, walau dalam keterbatasan kaki. Terik panas matahari selalu menemani mereka berjualan minuman ringan di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dengan suara lantang, Pak Ucok dan putrinya memanggil Riski dari kendaraan yang lewat di hadapannya. Hukum Dengan Ruang wau ruang S layar Singapura Syarikat Baik jasa Ini berapa, Pak? 5 ribu, Bu. 5 ribu? Iya. Berapa, Pak? Berapa, Pak? Asma. Asma? Iya. Dibu, Pak, dibu, Pak. Ini ada obatnya enggak? Bapak bawa obat enggak, Pak? Astaga, ternyata Pak Ucok mengidap penyakit asma yang sudah lama ia derita. Gimana, Pak? Lumayan, Bu. Emang punya asma? Punya asma, Bu. Tapi sebelumnya, ini benar Pak Ucok, ya? Iya. Saya tahu karena beritanya Bapak itu sempat viral. Sudah agak lama sih, memang. Dulu kan saya dulu gini. Dulu kan waktu umur 10 tahun. Saya lahir masih normal. Normal saya dulu, baru dibawalah ke rumah sakit, panas, disunting. Akibatnya polio. Oh, iya. Polio akibatnya umur 11 tahun, tiba-tiba berobat, akhirnya jadi bengkok kayak gini. Bapak berjualan sampai pada akhirnya, Bapak memilih profesi dagang jualan minuman. Iya. Itu setiap hari jualan memang membawa anak? Iya. Anaknya siapa namanya, Pak, tadi, Pak? Valentin. Valentin. Iya. Emang Valentin gak sekolah? Sekolah. Sekolah. Valentin sekolah? Kalau gak sekolah, dia gak apa-apa itu. Oke. Nah, untuk berdagang di sini sendiri, jualan minuman di sini sudah berapa lama, Pak? Saya udah hampir 2 tahun. Udah 2 tahun. Pendapatannya sehari-hari seperti apa? Pendapatannya berapa, Pak? Kalau saya, kalau laku 50 gisi, contohnya. Kadang-kadang laku 50 gisi 250. Kadang-kadang ada yang tukang mozek, ya kan dikat arah 10 gisi, udah deh buat diri aja. Itu kadang-kadang gak sih. Kadang-kadang suka dikasih lebihnya, Pak. Ini kan si Valentin kan sekolah. Iya. Nah, dia kenapa nih? Dia ngasih alasan gak kenapa dia mau membantu Bapak gitu di pinggir jalan? Terus, saya lihat Valentin juga kakinya kayak menggunakan, apa ya, kayak sepatu khusus atau udah mirip seperti Bapak? Iya, iya. Bapak, kadang-kadang kan ada orang beli mobilnya disana, aku gak boleh jalan. Valentin yang ngejar. Kadang-kadang orang itu disini, Valentin ngejar. Itu kadang-kadang kan orang gak mau mundur. Bu, turun aja bu. Bapak saya gak bisa. Oh iya, makan. Itu. Tanya dia ikut. Itu. Bapak baik-baik aja, Pak. Iya. Soalnya saya melihat Bapak seperti susah gitu dan di leher Bapak. Iya, iya. Gara-gara ini, iya. Dulu ini. Dulu saya makan kuace matahari. Datu bungkus itu. Dari jam 7 malam sampai jam 2. Saya minum-minum TV. Akibatnya lupa saya minum. Akhirnya, gitu. Langsung dibawa saya ke rumah sakit. Katanya dibilang tumor. Gak ada tumor. Saya gak merokok. Pakai selang gini. Saya kuliah teman-teman saya gegagu. Saya cabut cenderung ini selang. Akibat berdarah sedikit. Baru ini seminggu ini. Bunyi-bunyi karena udah volong dari ini. Udah bunyi dia. Udah bernaluk 2. Gitu. Kan tadi Bapak bilang kaki ini keturun. Apa namanya karena polio ya. Gitu. Kalau kaki Valentin sendiri. Kenapa bisa begitu Pak? Dulu di Valentin gini. Bapak mamanya. Kan anak-anak bayi kan dibawa gendong. Dibawa jalan kerumpuh. Di belajar jalan ini. Gak pernah digendong. Sampai 3 bulan. 3 tahun. Akibatnya. Kakinya lemas lah. Lemas. Gak ada cacatnya gitu. Lemas lah. Abis lemas. Tiba-tiba matilah mamanya. Jadi lah. Langsung lah. Jadi aku. 1 tahun sama dia. Dibawa ke rumah sakit cip tuh. Akibatnya lari Pak. Kaki Valentin itu. Kadang-kadang ini. Kadang-kadang ini. Bapak semangat Pak. Semangat. Biar bisa kami sekolah. Itu kadang-kadang udah pulang di rumah. Nanti kuput. Sama anak. Situ banget. Bang. Kalau bapak nanti. Meninggal paling lah. Umur 75. 70. Udah cukup lah itu. Adekmu paling. SMP. SMA. Udah bisa kau. Dikasih makan. Makanya bilang orangnya. Bapak. Rajin gereja. Iya. Rajin kita gereja. Kak kata. Kalau gereja gak usah pakai. Biasa-biasa aja Pak. Kita gereja. Gitu. Bapak. Bapak pernah protes gak sama Tuhan. Dengan keadaan Bapak. Enggak. Enggak bu. Enggak. Jangankan orang tata-tata ini. Masih bisa dipergunakan. Begitu ya. Enggak pernah masih capek. Karena semua untuk anak-anak ya Pak. Iya. Jatih apa nanti saya nyusul ke rumah ya. Iya. Jatih. Dah Valentin. Betapa beratnya kehidupan Pak Ucok beserta anaknya. Walau memiliki disabilitas kaki, setiap hari mereka datang dan pergi ke tempat ini. Untuk berjualan dan untuk sebuah harapan. Sampai saya ngomong, udah Pak. Saya terima Bapak apa adanya. Anak-anak kita ini saya bilang gitu. Saya gak mau mandang, mau cacat. Mau sempurna. Mau gimana. Yang penting saya tulus. Ngurus Bapak sama anak-anak. Saya bilang. Tuhan mendengar semua doa.